Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah Tanya Jawa United nomor ke-8 ya. Jadi di sini, setiap kali gue ada status update di Youtube, gue bakal tanya, kalian ada pertanyaan apa ya? Dimana gue bakal jawab-jawabin lah pertanyaan-pertanyaan kalian, dan juga reaksi secara langsung ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, dari Ryan Hitaloka. Bang, menurut NT, si John Murto cocok nggak jadi Direktur Sepak Bola MU? Jujur, John Murto, gue nggak tahu apa-apa tentang dia. Siapa sih yang tahu tentang dia? Bener nggak? Nggak ada yang tahu sampai dia tiba-tiba, tiba-tiba aja gitu, entah angin dari mana dia ditunjuk sebagai Direktur of Football Manchester United. Dan banyak spekulasi karena dia orang dalam, orang lama, ya kan? Itu, wah, ini jangan-jangan nih, apa namanya, ya, unteknya Glazer lah atau apalah. Dan gue jujur nggak mau, gue nggak mau negatif dulu ya tentang John Murto. Terlepas ada kemungkinan seperti itu. Kenapa? Karena, ya, gimana pun juga, ini sebuah kemajuan untuk Manchester United, ya. Kalau kita, ini, ya, Direktur Football kita yang pertama, ya. Jadi, menurut gue sih ini penting banget posisinya, jadi kita lihat dia bisa performa atau nggak, ya. Seandainya dia untek Glazer pun, kalau nanti Juni dia main, apa, Juni transferan kita jelek, ya kita bisa salahin dia. Bener nggak? Kita tahu nih, wah, ini orang nggak bagus, ya. Dan kita bisa cari penggantinya dia. Ya, setidaknya udah ada posisinya, gitu. Posisinya udah ada di MU, ya, posisi Direktur Football. Tinggal diganti, bener nggak? Kalau sebelumnya kan sama sekali kagak ada. Ya kan, Woodward mulu. Woodward mau diganti siapa? Nggak bisa lah, Woodward kan udah paling tinggi, bener. Jadi, John Murtox seperti apa, gue cocok atau nggak, kita bakal lihat kinerja dia di Juni. Dan semoga aja dia cocok di kita, ya. Semoga aja dia bisa di Bursa Transfer memberikan, ya, performa kita lebih bagus lah di Bursa Transfer Juni nanti, ya. Kita mengharapkan itu aja lah sebagai fans. Ya, jangan terlalu ngejudge dari awal dulu. Kalau dia bakal jelek, kalau dia bakal tangan kanan Glazer atau Woodward atau apa, kita nggak perlu berpikir seperti itu sekarang ini, ya. Juni nanti bakal kejawab kok gimana kinerja dia di Bursa Transfer, ya. Itu penting kalau gue bilang, ya. Jadi, jangan terlalu ngejudge dulu lah, jangan terlalu di ini dulu. Wilhelm Aunto, Daniel James atau Ahmad Diallo, Bang? Kalau sekarang ini jelas, Daniel James, ya, kenapa? Ya, karena Daniel James sudah jauh lebih ready dari Ahmad Diallo. Ahmad Diallo secara skill, gue bilang jauh lebih, harusnya di atas Daniel James. Tapi secara pengalaman, dari secara mencari, apa ya, jati diri, mencari pola permainan di depan sepak bola, terutama Premier League. Ahmad Diallo masih belum ready, kalau gue bilang, ya. Sama lah kayak siapa Greenwood lah, ya kan, awal-awal belum ready. Ya, kan, tapi emang skillnya tinggi, makanya dia bisa ngegoldin. Tapi sekarang kita lihat tahun ini, Greenwood ternyata masih, ya, masih belum konsisten juga, kan, bener gak, ya. Jadi, kalau sekarang ini jelas gue bakal pilih Daniel James, tapi untuk long term, semoga Ahmad Diallo bisa, ya, menjadi right winger kita yang kita perlukan, bener gak. Mas Am, dari Mas Am, menurut lo kenapa si Ahmad Diallo, kenapa gak ditaruh di kanan? Kok gue merasa Ole ini sukanya, suka ngotak-ngatik posisi kanan-kiri gitu, ya. Menurut gue sih mungkin untuk melatih kaki lemahnya, tapi kalau emang iya, kenapa dilakuin pas game, bukan pas latihan. Kenapa gak tau di kanan? Biasanya ditaruh di kanan, sih, Mas Am, ya. Jadi, gue gak tau maksud lo yang, ini untuk game yang mana, gue gak tau. Mungkin game yang itu, ya, kayak substitusi, ya, dia ditaruh di kiri, ya, gantiin Rashford atau apa, ya, gue lupa. Tapi, anyway, sistemnya Ole sebagai winger pun kalian suka lihat juga, ya, kalau kadang suka bergantian, ya, walaupun gak sering juga, tapi kadang suka bergantian. Kadang Rashford di kanan, bener gak, James di kiri, ataupun Greenwood di kiri, Rashford di kanan, atau gimana. Keliatannya emang itu dinamisme yang di Ole suka lakukan, gitu, ya, di dalam game, ya. Jadi, kalau kadang kita lihat Diallo di kanan atau Diallo di kiri, ya, menurut gue sih itu membagian dari tacticalnya Ole, ya, gak monoton. Oh, kalau lu di kanan, lu harus tetap disiplin di kanan terus, gitu, ya, kalau menurut gue sih gak kayak begitu, ya. Kalau selama ini gue lihat gitu, selama ini gue lihat Ole main, ya, oleh permainan Ole itu seperti itu, ya. Jadi, winger sedikit dinamik, ya, kadang mereka bisa bergantian di kanan atau kiri, ya. Jelas kalau Diallo kanan atau kiri, ya, sekarang ini dia lebih cocok di kanan, lah, ya. Karena dia emang jiwanya jiwa nusuk, ya, jiwa-jiwa nusuk ke kotak Pinalti, lah, gitu, jadi, kanan sih menurut gue lebih cocok, lah, ya. Anime Dark TV, ini mau tanya, dari rumor yang ada sekarang Cavani tidak akan mempengaruhi kontrak di United, ya, itu ada rumornya, ya, mau bakal pindah ke Boca Junior, ya, katanya, ya. Striker United sekarang, yang ada Cavani mainnya yang tidak konsisten, dan menurut Bor, oh, sorry, sedangkan Striker United yang ada sekarang, kecuali Cavani, mainnya tidak konsisten. Nah, menurut Bor, ada gosip Andre Silva yang merapat-merapat ke United, cocok gak, tuh, dari segi mana, hampir, antara mencinta, call dari counter attack, terus dijawab. Andre Silva, ya, jujur, gue jarang nonton Bundesliga, kalau gak salah dia, ini strikernya siapa, ya, Frankfurt, ya, atau apa, ya. Andre Silva, gue belum pernah lihat dia main, cocok atau enggak, gue gak tahu, ya, seandainya cocok. Kalau mencintak goal dari counter attack, berarti dia emang cukup gesit, ya, orangnya, dan finishingnya cukup oke. Gue gak bisa ngomong banyak soal Andre Silva, tapi kalau soal Cavani bakal keluar, hengkang, ya, menurut gue sih, kalau emang dia mau hengkang, ya, kita jual aja gak apa-apa, gitu, ya. Lumayan, gitu, kan, beneran, Kak. Kita belinya gratis, lah, beneran, kan, free transfer, kita kalau bisa jual ke Boca Junior, ya, kenapa enggak, gitu, tau, Cavani. Ini, jujur, kalau lu bilang Cavani konsisten, gue bilang enggak juga, ya, karena dia sering banget cedera, ya, main 2-3 pertandingan, padahal dia gak dimain setiap, main itu seminggu sekali, loh, dia, gak pernah main seminggu dua kali, bisa-bisanya dia cedera mulu, gitu. Jadi, kalau menurut gue Cavani, seandainya kita perpanjang kontrak dia atau apapun juga, menurut gue sih udah gak ada lagi, gitu, masa depannya di Manchester United, sekarang ini Cavani, ya. Masa itu gitu, dia cedera mulu, gitu, loh, beneran enggak. Selalu dia sering cedera, bingung gue juga kenapa. Oke, next. Ikwanda Hazed. Apakah untuk saat ini Emy butuh right back? Menurut gue sangat butuh, ya. Kita oke, jujur kalau right back, kita punya squad depth cukup bagus, harusnya, ya. Kita ada Brandon Williams, kita ada Diogo Dalot, walaupun masih di Milan. Terus sama kita ada satu lagi, Ethan Laird, ya, yang dari ini, dari apa, dari junior, ya, dari itu, ya. Dari akademi, sorry. Jadi, kalau menurut gue butuh, sangat butuh, karena gue mengambil lihat oleh suka, gitu, sama tiga pilihan lainnya ini, gitu. Brandon Williams, Diogo Dalot, sama Ethan Laird, ya. Komen gue sangat butuh, ya, jadi tergantung lagi sama oleh, nih, ya. Dia pengen kasih kesempatan enggak ke Brandon Williams, ataupun Diogo Dalot, bener enggak? Dia mau kasih kesempatan enggak? Cuman kalau gue bilang sih, untuk Dalot, itu enggak dijual, ya, kan? Karena kalau emang Milan sudah suka, yaudah, dual aja, lumayan, 30 juta dolar, bener enggak? Dual aja, kalau seandain dia suka, tapi ya gitu, butuh atau enggak, ya, itu semua sebenarnya oleh, gitu, bener enggak? Oleh kenapa nggak mau kasih kesempatan ke tiga right back yang kita punya, gitu. Kalau left back, kita memang nggak punya sama sekali, kan, sebelumnya memang kita beli Alex Teles, ya. Jadi, kalau untuk right back, sangat butuh, ya, kita nggak tahu kapan si Bisaka bakal cedera, atau apa, ya. Untungnya dia kuat, ya. Cukup kuat, dia kayak kebo, ya, jarang, jarang ini, jarang-jarang cedera lah tuh orangnya. Jadi, tapi tetap aja, menurut gue sih sangat butuh, ya, karena dia perlu istirahat juga. Selanjutnya ada Farafel. Nah, ini gimana menurut lu tentang performa Dalot kemarin? Menurut gue sih bagus, bang, dari nyerang pedatangan, mohon jawabannya. Dalot, dianggung Dalot, itu jujur, ya, cuma yang kita mikir apa-apa tentang Dalot, ya. Tapi faktanya, ya, terbukti, Ole nggak terlalu peduliin soal Dalot, ya. Terbukti sekali. Dia nggak percaya sama Dalot, ya, dia cuma pertanyaan di Saka. Williams pun yang sempat menggantikan Luksho di kiri, yang cukup oke lah performanya, walaupun belum ready banget, tetap aja juga nggak dipercaya sama si Ole. Jadi, Dalot kemarin gimana, gue sih nggak terlalu perhatiin, ya, bagus atau nggaknya itu, ya, oleh inilah yang permasalahannya, ya. Terlalu menganak-kemaskan, kalau gue bilang sih, menganak-kemaskan Aaron Wan-Bisaka, ya. Karena kita tahu lah, Wan-Bisaka itu bukan, ya, bukan wingback yang ini, gitu, yang sempurna, bener nggak? Karena dia untuk maju, walaupun dia udah ada banyak kemajuan, ya, di musim ini, tapi masih jauh kurang, ya, sama wingback yang lain, lah, gitu. Kalau defensif mah, dia nomor satu, ya, untuk Wan-Bisaka itu nomor satu lah sebagai defensif ininya, skill-nya, ya. Sebtian Budi Argo, bang, pinjam duit, bang. Siah, eh, gue bukan bang, ya, jadi, aduh, ada aja nih, Sebtian Budi Argo. Intan Permata, bang, menurut abang, Van de Beek masih ada masa depan nggak di bang DMU? Jujur, kalau aku pengen dia bertahan sih, bang, karena dia gelandang modern yang bisa one-touch passing, ya, itu gue setuju ya, bang Intan, ya. Kalau gue bilang sih, itu salah satu, apa, ya, skill Van de Beek yang selama ini gue lihat cukup berharga, ya. Dia one-touch passing-nya, ya, maksudnya dia cepat lah kalau mau passing itu, dia nggak nahan-nahan bola, gitu, ya. Jadi itu sih, walaupun saya selalu terpinkirkan karena nggak sinkron sama sistemnya oleh, tapi aku yakin dia bisa di DMU. Gue udah sering banget ngomongin soal Van de Beek, ya, kalau gue bilang dia emang kurang cocok di sistem permainannya oleh, cuman gue pengen dia sukses sih, jujur-jur di DMU, ya. Kenapa? Karena dia designing kita yang termahal, gitu, kan, benar-benar di Juni ini. Tapi sayangnya nggak dipakai sama sekali sama oleh, ya. Pasti ada alasannya, ya, dan gue, kalau kita lihat-lihat juga, kalau rencana oleh mau pakai Van de Beek ganti nomor 10, gitu, ya, kalau menurut gue sih itu susah, gitu, loh, ya. Menurut gue sih oleh salah-salah nempatin Van de Beek, lah, ya. Dua kali gue lihat dia sebagai pengganti Pogba, menurut gue itu lumayan berfungsi dia di situ, ya, untuk ngalirin bola. Jadi, sebenarnya, ngomongin Van de Beek, gue masih pengen lihat Van de Beek itu main di posisi nomor 6, gitu, atau nggak di posisi box-to-box. Ya, jadi, untungnya oleh sampai detik ini, ya, dengan rumor dia pengen dipinjem Juve atau apa, ya, segala macem, oleh masih pengen Van de Beek ada di tim MU, ya, sampai sekarang ini. Jadi, kita lihat aja gimana nasibnya Van de Beek, cuman, ya, gitu, ya, ada faktor. Satu, Van de Beek kurang cocok jadi nomor 10-nya MU. Yang kedua, ya, oleh nggak mau pakai Van de Beek di posisi lain, gitu, ya. Terutama, menurut gue yang dicocok dia sebagai pengganti Pogba, ya, di box-to-box. Oke, Siolin Oli, kapan MU mau beli pemain depan kelas dunia, macem Bape Haaland? Aduh, pertanyaannya adalah mereka mau pindah nggak ke Manchester United, bener nggak? Ya, sayangnya Haaland tuh yang udah mau pindah, mau pindah ke kita, malah nggak dieksekusi gitu sama Woodward. Ya, itu yang menurut gue sayang banget keretanya Haaland tuh udah lewat, ya. Sekarang ini dia kalau mau pindah pun pasti pindahnya ke Barcelona, ya, ke yang inilah Real Madrid, yang top-top lah, bener nggak? Ya, kita termasuk klub top, tapi ya kita masa jayanya udah lumayan sedikit lewat lah, ya, bener nggak? Itu faktanya ya, ya, sorry aja ya, kita suka nggak suka, itu adalah faktanya. Jadi, kalau mau beli Mbape atau Haaland, ya, mereka mau pindah ke kita nggak? Ya, Haaland sangat susah untuk kita dapet, ya, harganya murah banget sekarang, nilis cost-nya tuh, kalau nggak usah 65 juta pound sterling atau euro, gue lupa, ya, yang itu pasti bisa bayar semua, ya, semua klub top bisa bayar semua. Ya, Real Madrid lagi susah uang, tetap aja 65 juta pasti ada duitnya. Ya, Haaland sih menurut gue udah berat, ya, dan jujur sih kalau gue sih ya, orang pada bilang, oh, Woodward, itu ya ada yang bilang lah ya, Woodward karena ada release cost, dia nggak mau beli Haaland kan? Tapi kan lu beli di harga berapa Haaland? Bener nggak? 20 juta paling maksimal kan waktu itu kan? Kalau lu juga di, kalau release cost-nya 100 juta, ya lumayan lah bener nggak? Lu dapet 80 juta dolar dengan modal 20 juta, dan dia bakal nge-gole-in dulu lagi buat kita. Ya, kalau menurut gue sih tuh alasan doang ya, alasan doang buzzernya Glazer yang ngomong kayak begitu gitu loh ya. Oh, Haaland mah, ya kan, nggak dibeli ya karena gitu lah, nggak mau bayar release cost, ya masuk akal. Gue beli sih nggak masuk akal, karena dia belinya murah, dan dia tuh kualitasnya tuh udah world class gitu loh, ya kan? Kalau dia main nih musim ini, bayangin sama kita, ya, kita nggak perlu pakai kafani yang sering cenderang, kita pakai Haaland. Kan gila gitu loh, bener nggak? Ini bisa yang membedakan antara kita juara liga atau nggak gitu loh, ya pemain kayak Haaland. Jadi menurut gue sih ini nggak dibeli sih emang begonya, dan ketololannya itulah Glazer dan Woodward gitu loh. Ya, jadi, ya gitulah ya, MU kapan mau beli pemain, ya jelas, kalau Mbappé Haaland menurut gue sih tuh keretanya udah lewat ya, terutama Haaland ya, dan mereka mau nggak pindah ke kita sekarang ini gitu loh ya. Dan dimana mereka udah lagi, ya mereka udah on top of their game gitu loh ya. Dan sayang banget sih kagum Bang Haaland itu, bukannya dibeli aja kemarin tuh. Ahal Haisar ya, masih di dukung oleh nggak Bang untuk United ke depannya? Masih terlalu dini untuk ngomong ya, so far, ya kita lihat dulu lah hasil musim ini gimana ya nasib Manchester United ya, apakah kita bisa bertahan di nomor 2, bener nggak? Apakah kita bisa juara FA atau Europa League gitu kan, bisa dapet trophy nggak? Jadi, semua itu masih jauh untuk dibilang ya, dukung oleh atau nggak ya, tapi faktanya adalah sekarang-sekarang ini Ole bakal, lagi bakal ngomongin kontrak ya. Udah ngomongin sih, bukan bakal, udah ngomongin kontrak perpanjang ya di Manchester United. Jadi, buat Ole in, Ole out atau siapa pun juga ya, tampaknya sih kita bakal, tetap bakal, ya bakal dapet si Ole gitu loh, sampai musim depan lagi lah gitu loh ya, tergantung kontraknya gimana ya. Jadi, masih dukung atau nggak, ya kita lihat aja performa United musim ini gimana. Yang pasti dari segi manajemen MU, mau perpanjang kontraknya sih Ole. Aventino Cesar Mahardika, mengapa performa MU ini jauh dari kata konsisten? Terus menurut Abang, solusinya, nah ini kalau konsisten ini kan masalahnya kan, satu kita squad gap kita nggak bagus sebenernya nggak, squad gap masih beberapa lah ya. Dan, yang problem utamanya adalah yang cukup konsisten dan bagus musim lalu itu, mainnya kurang bagus gitu musim ini ya. Terutama, namanya Martial sama Greenwood, itu nggak kelihatan musim ini, nggak terlalu perform. Yang masih perform cuman Rashford sama Bruno, itu doang. Itu masalahnya utamanya gitu kalau gue bilang ya. Coba kalau mereka bertiga ya, bener nggak, tambah Bruno ya, si Martial, Mason Greenwood sama Rashford itu konsisten musim ini sama Bruno juga. Ada Bruno, menurut gue sih kita sih harusnya sih jauh lebih konsisten dari musim lalu ya. Cuman jelas banget musim ini mereka berdua, Martial sama Greenwood tuh nggak perform. Jadi, kita cuma ngandarin Rashford sama Bruno, ya kan, dimana mereka juga manusia gitu kan. Nggak mungkin dia ya, konsistennya mereka nggak mungkin dia setiap game main bagus terus, bener nggak ya. Jadi, solusinya apa? Aduh. Nggak tahu deh kalau Martial apakah dia udah selesai di MU, gue nggak tahu. Kalau Greenwood jelas masih ada ini ya, karena dia masih banyak problem pribadi ya. Ya, menurut gue sih harusnya sih musim depan harusnya lebih baik lah untuk Greenwood ya. Dan jelas solusinya apa ya, kita banyak ini lah, banyak-banyak squad depth kita harus lebih bagus lah, bener nggak. Jadi, kalau mereka nggak perform, kita bisa ada pengganti ya. Dan untungnya Dungems lagi lumayan ya. Bukan lagi lumayan, tapi tetap aja skillnya Dungems ya kurang lah. Ya, jadi squad depth menurut gue penting. Karena kalau kita ada nggak konsisten ya, kayak sekarang ini, Martial atau Greenwood nggak konsisten, kita bisa masukin ke cadangan kita yang bisa perform juga gitu. Yang bisa menggantikan mereka ya. Bukan squad depth yang cuma buat cadangan kalau mereka itu cedera ya. Tapi, squad depth yang cadangan yang untuk kompetisi mereka gitu. Itu penting banget ya. Arief Sutiawan, gimana permainan amat Diallo? Apakah karakter mainnya mirip Sancho? Kalau selama ini gue lihat sih beda ya sama Sancho ya, jujur aja ya. Sancho jelas jauh lebih kreatif ya. Diallo kan kalau gue bilang sih lebih mirip kayak Rashford ya sekarang ini ya. Tapi tetap aja diallo itu masih muda, masih umur 18, masih bisa berkembang, masih karakter permainannya masih bisa dibawa kemana aja gitu. Jadi, tergantung dari si Ole mau bawa si Amat Diallo sebagai apa, tapi jelas kalau dia main di kanan, karena dia orangnya kidal kaki kiri, jelas dia bakal jadi inverted winger. Kemungkinan besar mirip kayak si Marcus Rashford ya, jadi jelas lah itu inverted winger kiri-kanan, wingback kita support overlap gitu loh. Kalau lihat dari gaya permainannya Ole ya, jadi karakter mirip Sancho menurut gue enggak ya, apalagi kalau main di kanan itu enggak. Dan juga ya itu ada fungsinya masing-masing lah bener-bener ya. Kenapa kita perlu Sancho ya jelas dia punya finishing lumayan oke dan juga dia punya kreatifitas tuh jauh lebih ada gitu loh. Ya, jadi kalau Amat Diallo sekarang ini mirip atau enggak, jelas enggak, tapi ya dia masih berkembang ya, kita enggak tahu dia bakal ya mengembangin skill apa nanti ke depannya ya. Oke, pertanyaan terakhir dari Shahul Bari, MU butuh center back sama striker enggak bang? Menurut TNT siapa yang perlu harus diberi pemain musim panas? Center back jelas banget butuh ya, terus sama kita, kalau gue menurut sih dua prioritas, center back sama pengganti Pogba. Itu dua itu menurut gue sangat penting, sangat penting ya. Center back jelas ya, kalau kita enggak punya CDM baru ya, center back kita harus kuat ya, center back kita harus kuat. Kalau center back kita kuat, CDM enggak gitu terlalu krusial. Bagus-bagus sama itu enggak terlalu krusial ya. Bahkan CDM bisa lebih kilap untuk jadi box-to-box ya, dua-duanya gitu loh, dua holding midfield kita. Jadi center back sangat-sangat-sangat-sangat perlu ya, sebagai partnernya Maguire ya. Striker menurut gue sih sekarang ini belum ya, kita harus benahin dulu sisi kanan kita ataupun juga box-to-box kita ya, kalau Pogba jadi keluar. Ya karena kalau Pogba enggak ada kreativitas kita cuma muncul dari Bruno, udah itu doang. Ya Bruno doang, enggak ada yang lain. Ya, jadi kita perlu banget mengganti Pogba, jadi kreativitas kita ada dua ya, minimal, ataupun di pinggir kanan kita yang lebih kreatif. Jadi, krusial kreativitas kita enggak harus selalu bergantung sama yang namanya Bruno Fernandes ya, bener enggak. Enggak ada salahnya sih bergantung sama dia, tapi sekali lagi dia kan manusia gitu enggak, ini enggak mungkin setiap game mainnya bagus gitu kan, bener enggak ya. Enggak mungkin gitu loh, bener. Kalau dia setiap game mainnya bagus kan dia udah jadi kayak Ronaldo gitu ya, udah jadi one of the best player in the world, bener enggak. Nah, tapi sekarang ini kan Bruno ini kan masih berkembang bener ya. Jadi, yang kita perlukan adalah apa? Center back 100% gue duang perlu, jauh, jauh banget perlu sekali. Ya, jadi kita enggak perlu pusingin, kita beli CDM siapa. Yang kedua, pengganti Paul Pogba sangat perlu ya, sebagai box-to-box untuk poros kreativitas kedua dari backing-an dari Bruno Fernandes lah. Itu sangat penting banget ya. Oke, itu pertanyaan terakhirnya, jadi jangan lupa ya, kalau gue ada postingan status update di YouTube, kalian boleh posting pertanyaan-pertanyaan kalian di sana. Kalau suka, jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.